Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Santri Sundera Santri Sunan Derajat Alhamdulillah kita kembali di program favori kita Yaitu Ngelopo Ngobrolan poso bersama Ustaz Utopo Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita ada momen yang spesial edisi yang khusus Yang mana pada kesempatan kali ini Kita berada di nuansa Idul Fitri Yang mana ini hari yang begitu istimewa Bagi seluruh umat muslim Yang dinamakan dengan hari kemenangan Insya Allah pada kesempatan pagi ini Kita akan mencoba untuk berbincang Apa yang tersampaikan Apa yang termakna dari peristiwa Idul Fitri itu seperti apa Langsung saja kita menyapa narasumber tercipta kita Yaitu Ustaz Utopo Assalamualaikum Ustaz Utopo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Utopo begitu Yang namanya perjalanan kita mulai awal kemarin Kita Ngobrol mulai dari awal puasa Niat terus apa yang Harus dilaksikan sebelum puasa Ketika puasa Sampai semua akhlak-akhlak yang ada Nah kita sudah Hari yang puncaknya kita Yaitu hari kemenangan Idul Fitri Mungkin kesempatan kali ini Bisa hanya dengan sampaikan Apa sih yang tersirat termakna dari peristiwa Idul Fitri itu seperti apa Monggo Terima kasih Kita mencoba untuk Apa ngomongkan tentang Idul Fitri Idul Fitri itu Nek uang Jowo ngarani bodoh Bodoh Orang Jawa Tengah ngarani bodoh ya Idul Fitri itu kan artinya kembali Yang namanya kembali itu kan Berarti kita kalau kita kembali kan Asalnya sudah keluar Kemudian Kembali Berarti artinya Selama ini kita sudah keluar Maka berarti setelah menjalankan puasa Ramadan Untuk mengembalikan kita Jadi Assalamualaikum Walaikumsalam Eh mau kemas Minara Oke Ikuti sambil dibuka Posok saulana Oke Moga-moga di sambil Jadi sambil santai mawon Jadi Namanya Saya teruskan Namanya kembali Itu berarti kita sudah keluar Kemudian Kembali Nah kalau melihat Fitri Itu macam-macam Maknani Fitri Itu wano singharta Kesucian Ada emang Apa Macem-macem Yang saya Yang saya setuju saja Semoga benar Kan ada hadis Kulumauluddin Yuladualal Fitrah Fitrah itu apa itu Ya Ada singgara yang bersih Ada Artinya Fitrah manusia Artinya apa Berarti Kita itu kadang sudah keluar dari Fitrah Kemudian Setelah melaksukan puasa Kita kembali ke Fitrah Namanya Idul Fitri Nah kalau diartikan suci Berarti kita kembali suci Karena sudah digodok pada Satu bulan Romantan ini Maka budaya kita Kata Mas Kenji Tadi ngobrol-ngobrol Apa di Arab itu Ada budaya seperti ini Pak Nah ini saya belum Pernah Krioyuan ke Arab Kata-kata yang Jadi Budaya Jawa itu menurut saya Luar biasa Mengapa setiap hari raya itu Baik orang kaya Orang miskin Di mejanya pasti ada Suga seperti ini Karena itu mengamalkan Yang Beberapa hari kita Bicarakan itu Bersegeralah Apa Ilamak Firod Jawa Art Udah Telmu Takim Sambil yang terakhir saja Surga yang luasnya Samadwaran itu Itu disediakan Bagi orang-orang yang Takwa Siapa takwa itu Alladina Yung Fikuna Fisarok Waldero Iki praktek Mbah-mbah kita Nekrioyo Baik Orang punya Maupun Mejanya Pasti aja isinya Itu praktek dari Yung Fikuna Fisarok Waldero Kemudian yang kedua Walqadhi Minal Waito Itu Malah Digandeng Wafinanin Nas itu Setiap hari raya Kita dibudayakan Oleh mbah-mbah kita Yang Muda Datang ke Ketua Bahkan ada budaya Mudi Dan sebagainya Itu adalah rangka Untuk itu Sebenarnya Kalau kita pakai HP Ya bisa Cuman Kalau Budaya kita Nekak musofaha kan Kurang Kurang Srek Nah Kemudian Ada beberapa Sekarang kondisinya Seperti ini Ya kita sesuaikan Saja Kita Mengikuti Karena itu Kebijakan Pemerintah Kita sesuaikan Saja Tapi tetap Kita harus Paham itu Jadi sesuaikan Jadi sesuaikan kita itu Malah Beberapa Orangan yang Punya-punya itu Anak-anak kecil itu Datang Malah Di Beri apa itu Nah Nah Belop Banyak Tentang Begitu kan Itu Kaitannya dengan Mengamalkan itu Membuktikan bahwa Puasa kita itu Berhasil Yang targetnya adalah Alakum Tatakun Ukurannya adalah Menginfakan Lomoh Corjawanya Lomoh Sabar Tidak ada Dendam Selalu berbuat Baik Nah Itu Makanya Akhirnya namanya Idul Fitri Kembali Kepada Jadi Harapannya kan Kayawmi Waladak Duhum Sebagaimana hari Dilahirkannya Oleh Ibunya Kemudian Idul Fitri Yang berikutnya Budaya kita juga Setiap hari raya Mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin Dilengkapi Ya Ja'alan Allahu Minal Aidin Wal Faizin Minal Aidin Ya itu tadi Semoga Allah Menjadikan kita Minal Aidin Termasuk Orang Kembali Kembali Ya Idul Fitri Lala Kok ada Tambahan Apa Wal Faizin Ceritanya Puasa itu kan Targetnya Taqwa Taqwa itu Ada ayat bilang Yang taqwa itu Disediakan surga Ada ayat bilang Ashabul janatihumul faizun Apa arti ini Ashabul janah Adalah Alfaizun Makanya kita Alfaizun 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 Berarti kan Ashabul Janah Aljanah itu siapa Mutakin Mutakin Dilatih Puasa Puasa Semua jadi mutakin Mutakin Disediakan Janah Itulah Itulah Yang namanya Faizun Ayat Banyak itu Faman Faman Zuxi Hanin Nar Wa'udu khilal janah Pakot Fas Sehingga itu Maksudnya Kita ketika Hari Raya Mengucapkan Minal A'idin Wal Faizun Semoga kita itu Bisa Mau Idul Fitri Mau Dan jadi orang yang Apa Faizun Beruntung Siapa yang beruntung Ya Ashabul janah Siapa Ya Mutakin Siapa Mutakin Ya orang yang Kuasanya Berhasil Maka sering saya katakan Puasa yang kemarin Kita lakukan selama Satu bulan Ini sebenarnya Anu Percepatan Program Percepatan Kalau misalkan Mas Ini PBA Ini BKI BKI PBA PBA kuliah Empat tahun Ya PBA Suatu ketika Dari guru Kemudian Masuk sertifikasi Kan Ada lagi Namanya PLPG Satu Bulan Percepatan Untuk menjadi Guru yang Profesional Kita juga begitu Takwa ini Setiap hari Setiap hari kita Latihan takwa Tapi poso ini Percepatan Sajari di YASA ini ada Begitu Mas Ganji Diprogramkan Apa Ada Ada Sarjana Melamar Masuk disini Sebelum Diterima Ya Ditatar dulu Ada percepatan Untuk Supaya Layak menjadi Bisa Saya Mereka Tidak layak Karena Alumni Ini dari luar Pesantren Kan Bisa juga Misalkan Itu sebenarnya Puasa ini Sebenarnya Ya Program Percepatan Kita dilatih Macem-macem Dalam rangka Untuk menguatkan Ketakuan kita Kepada Allah Ya Itu Disediakan Jana Wong Sing Asapul Jana Itulah Yang namanya Faizu Demani kita Minal A'idin Wal Faizin Kira-kira Begitu Gambaran Sepintas Baik Isha Setopo Sudah Menyampaikan Makna Yang Tersirat Atau Pesan Yang Tersampaikan Ketika Ada Peristiwa Idul Fitri Sekarang Mungkin Dalam Idul Fitri Kan Ada Rangkaian Amal Amali Atau Ibadah Seperti Sholat Idul Fitri Betul Apa Ya Momen Yang Mana Luar Biasa Sekali Bahkan Orang Yang Enggak Pernah Sholat Kasaran Setan Pisan Itu Sholat Iya Betul Apa Nama Itu Bisa Dijelaskan Bagaimana Kok Sholat Idul Fitri Itu Di Apa Begitu Meriah Nya Lapangan Salat Idul Fitri Itu Lebih pada Siar Kalau Cahnom Saigi Ngo So Makanya Ada Aturan Ketika Berangkat Ke Masjid Berangkatnya Lewat Jalan Ini Kalau Bisa Pulangnya Jalan Lain Karena Sebenarnya So Maka Ada Cero Fekte Ada Juga Mbak Mbak Ibu Ibu Yang Apa Itu Biasanya Datang Bulan Itu Tetap Disunatkan Untuk Datang Masjid Karena Intinya So Tadi Siar Dalam rangka Siar Sehingga Itu Tetap Dilakukan Karena Apa Karena Walaupun Itu Yoh Caruh Hukum Sunat Tapi Dari Bentuk Siar Ini Melebih Segala Sesuatunya Maka Sebelum Apa Khutbah Itu Sebelum Surat Itu Disunatkan Jakat Fitra Ketika Matahari Terbenam Yang Terakhirnya Bulan Romantun Jadi Wajibkan Jakat Fitra Ya Kaitan Dengan Itu Disamping Siar Dilihat Nanti Kan Sakno Kalau Tidak Ada Jakat Fitra Kita Siar Rame Rame Ada Tetangga Kita Yang Susah Mau Makan Susah Kan Yuk Akhirnya Jadi Kesana Jadi Bentuknya Apa Kesinambungan Yang Kemarin Kita Bakas Puasa Itu Urusannya Hanya Dengan Allah Setelah Puasa Sosialnya Itu Ditampak Kira Kira Begitu Teman Teman Bisa Menanyakan Tentang Fitri Bismillahirrahmanirrahim Dalam Menyambut Hari Layak Fitri Sendiri Sudah Diumumkan Mungkin Malamnya Dari Maruyatul Hilal Atau MUI Mengatakan Bahasanya Besok Itu Hari Jatuhnya Hari Raya Maka Di Malamnya Itu Bahkan Di Seluruh Dunia Yang Beragama Islam Itu Kan Mengumandangkan Namanya Takdir Tapi Saya Itu Sempat Mendengar Katanya Itu Takdir Itu Yang Benar Pada Lapat Allah Ketika Lapat Walillahilham Itu Yang Benar Itu Apakah Walillahilhamdu Apakah Walillahilham Kalau Asli Kharo Katakan Walillahilhamdu Tapi Orang Kita Itu Kalau Wakaf Harokat Akhir Yang Tidak Pernah Dibaca Maka Ham Mengandung Dal Jadi Ham Ada Dal Ya Itu Tapi Memang Asli Yang Asli Kita Kalau Baca Setiap Wakafan Tidak Pernah Allahu Akbar Allahu Tidak Tidak Akbar Tidak Tidak Seperti Itu Memang Ada Yang Menyoal Ketika Kita Itu Nggak ngerti, dalnya itu hilang. Itu kan yang nggak boleh kan, dalnya itu hilang. Walilahilham, apa artinya? Ham itu apa? Itu tergantung. Sehingga penting kita bawa, tahu sebenarnya itu tulisannya adalah Walilahilhamdu. Makan, walilahilhamud. Alasannya, harokat domanya dal dipindah ke Mem, karena ada yang begitu, tapi yang benar ya menurut saya ya Ham, tapi di situ mandung, dan Ham. Itu begitu. Menurut saya kok begitu. Kita kan sudah masuk ke Idul Fitri, satu bulan kita sudah melaksanakan puasa. Entah itu kitabul atau tidak. Tandanya, puasa seseorang itu diterima atau tidak itu seperti apa? Tandanya, ya, yang paling gampang ya ketakwanya meningkat. Sehingga berubat ya, tanda ini kan waras. Maksudnya berubat kan waras. Mas Teposo kan takwa. Ya takwa yang meningkat itu. Nah, indikator takwa ya. Tadi. Semakin lomo. Semakin sabar. Semakin tidak dendam. Walaupun tidak bersih, cuman biar pendendam. Kemudian berkurang. Nah, itu berarti sudah kena. Semakin memberi angfa. Nah, lomo itu tidak bisa diukur dari nominal. Bisa jadi sebelum romantan itu memang dui wake. Sehingga memberi nake. Setelah romantan kebetulan kondisi pacakli. Kan tidak bisa jadi memberinya tidak sebanyak anu. Tapi kan corok prosentasinya kan lebih. Nah, itu yang sehingga yang tau adalah diri kita sendiri. Bisa jadi sebelum romantan gak ada masalah apa-apa. Setelah romantan. Bojur di gondol wong. Nah, misalkan. Kan harus apa? Kok mari romantan kan malam ujahnya kan beda. Tapi kan, loh, mas dedek itu kukadeng usmari. Arti sudah, gendakannya? Bilang. Bilang. Nah, ini kan dia ukur. Biye. Jadi kan artinya, yang bisa mengukur itu kan dirinya sendiri. Sehingga penting ukurannya itu. Menurut saya. Beberapa pertemuan sudah saya bahas. Jadi, bahasanya gitu. Saya luar biasanya Al-Quran. Yang cirinya orang yang takwa itu adalah Yung Fikunah Fisara Wandor. Oh, no. Sarok Doro. Tidak sekedar Yung Fikunah. Alasan, aku gak ada duit loh. Ini, wistikadeng ini. Nomor lorunnya, Walqadhiminalgoito. Walqadhiminalgoito itu apa? Apa, mas? Mengendalikan. Nah, buktinya gini. Mas, Umam, ini punya kesalahan saya. Terasa, ya. Wah, berbuat. Apa, misalkan? Saya, Bisa mengendalikan saya tidak marah. Tapi itu tidak cukup. Bisa juga. Saya tidak marah. Tapi, Saya tidak. Tak eleng-eleng. Umami panjani rodok. Bermasalah. Makan dilengkapi. Wal'afina aninas. Tidak sekedar, Tidak murid-murid. Tapi, Mampu Memaafkan. Tapi terus, Tampai mana? Wallah yukhibul muksinin. Tidak begitu. Saya harus enjoy dengan Mas Umamin, Walaupun berpasar dengan Saya. Ada cerita itu di, Siapa ya itu? Putranya Jakmarsotik. Dia seorang imam kolifah lah. Ada budaknya itu, Menuangkan, Apa? Air, Lugur. Lugur, Muncrat ke, Wajahnya. Tidak murid-murid. Marah. Sirene. Ya imam. Allah da'wah. Walqadhimi nalgoiduh. Aku ramurin-murin. Ngerawatmu. tapi kita isok mantap tapi yang tenter ruseh walafi nanas itu tak sepura tak sepura tapi yang tenter ruseh wallah yuhibul mursi merdeka Pakmu itu contohnya seperti itu jadi kurang takwa itu begitu jadi tidak apa mampu mempet mureh-mureh tidak sekedar itu tapi harus harus memaafkan tidak jadi tetapi harus berbuat baik seperti biasa tapi bahasanya kan mengisi diranya mengenai wawah yuhibul mursi ini bukan seperti apa ya yang awal kan walqadhi minal huildo walafi nanin nasi terus sih kok si diranya mek wawah yuhibul mursi gini-gini itu tadi seperti pranema Cak Farsotik itu ya kita setelah lebaran setelah itu kan ada puasa enam hari ada kita kan sudah disuruh puasa satu bulan iya disunakan untuk puasa enam hari itu kalau nggak salah hitungannya gini satu hari jadi dihitung dengan nek posos awali berapa enam hari ini dihitung porsok karu posok satu tahun full bahwa ya seneng-seneng Pak lu wong alat jeruknya bikau diri taap semakin berat dan semakin banyak tapi yojongu nemen-nemen malah bahaya contohnya dihitungnya termasuk sama durung rapido pasudono sama nepingin suargamu dur radyo-radyo bucah welek sing misuan sing muwales dan loron sama rambut suaper duur suargamu tapi sopok kewakil lu saya sering-sering cerita dengan anak-anak itu kalau kamu itu tunduk dengan saya muwanut kabe baik di kamu tapi sebenarnya ujian bagi saya bisa jadi samleto muridku manut kabe enggak kira wane karaku belaya tapi kamu tidak menghargai saya itu untung di saya tapi resiko di kamu makanya abaya itu kalau ada saatnya terlalu mundur itu kan enggak begitu senang itu baik di beliau tapi kadang-kadang berbahaya di di santrinya bersihku maksud saya bukan bersihku artinya akhirnya jangan-jangan dibuat kesan Oh berarti pengurutan kia itu kau lain-lain kan bahayanya kan disitu ketika santrinya disuruh sini dia baik di santrinya tapi ada masalah di itu tiba-tiba seperti itu Mas Dendek sing arp-rabin jenis itu nanti begitu ngonek bujomu ke uwe jauh ini baik di bujomu tapi bersihku di awam iya betul ini ya walau nggak papa tapi kalau kamu tahu diri nggak masalah tapi bisa juga sebenarnya itu kewajibanmu tapi sangking enjoy bujomu ketika tidak begitu yang sama salahkan kan istrimu lainnya ini yang banyak di situ orang saya itu sering menggambarkan ayah saya itu seorang petani wakasnya bukan main yang bersihku kan saya akhirnya ya enggak saya seanak-anaknya muales HP sangking ngakasih pak nih itu resiko itu kehidupan ini harus kita pahami sebenarnya tidak harus begitu kita harus tahu akselat besar iya jahmon baru tahu tapi seperti tadi lapok repot-repot lu enggak bisa kelakon kan luar biasa kira-kira begini ya ada tradisinya khusus keman ya khusus keman iku meminta maaf dengan saling berjawab tangan maupun dengan tatap muka bagaimana dengan saya yang ada di Jawa dengan orang kuasa yang ada di Sumatera saya meminta maaf tidak bisa dengan jawab tangan dengan tatap muka langsung tetapi dengan lewat perantara ini bagaimana apakah tetap dihubungi sama atau bagaimana ya syariat ini kan sesuai dengan kemampuannya mana yang bisa dilakukan dilakukan kalau sungkeman dan sebagainya itu sebenarnya kan kaitan dengan budaya tradisi yang penting kita memungkinkan enggak untuk berjabatan sangat dan sungkem kalau enggak mungkinkan apalagi kondisi apa ini pandemi jangan kesamaan luar Jawa ini Pak munik di Jawa Tengah musuh mulai mbura itu kan harus kita pahami seperti itu artinya karena syariat itu apa ya ujamkan jangankan urusan begitu orang sholat itu enggak bisa berdirikan agama itu agama itu sebenarnya mengatur mencetakkan sebuah pemasangan agama itu sebenarnya mengatur mencetakkan sebuah pemasangan tidak memberatkan artinya apa setiap yang diwajibkan kepada kita itu adalah untuk kemasyarakatan agama itu tidak ada yang itu kepentingannya Tuhan nomor lorong tidak sekedar pribadi tapi mencetakkan sebuah kemasyarakatan karena itu kemasyarakatan sosial maka mau ada tambahan CJ jadi deso ya tadi menurut buddha ya caranya ya tadi menikahnya bayai kena iwak orang buddha kena iwak orang buddha kena iwak orang buddha contohnya wali-wali kita mengubah dari Hindu buddha menjadi selama pangpoh gendrono gitu kan ya iya harus kita tiru dari Pak Kulau Pak biasanya kalau sebelum Idul Fitri itu kan kalau diadaan Jawa Pak ya itu kan ada namanya megengen atau bancaan kayak gitu nah ada seperti itu dalam pandangan agama itu bagaimana Pak menurut saya itu ya kategori CJ amalan dari Yung Figu Nafisar Wadoro nomor lorong tidak sekedar yang hidup tapi kita harus mendoakan yang meninggal karena keberadaan kita ini kan tidak bisa dipisahkan dari mbah-mbah kita beliau kan di alam Barza kalau di alam Barza itu masih bisa kita kita doakan masih kita jadi kita sambung kalau saya sebenarnya tahlil kirim doa itu asri nih menurut aku semoga benar manfaatnya itu tidak sekedar pada si mayat tapi sebenarnya pada oh yang kita lakukan itu amalnya orang dulu keberadaan kita itu tidak bisa dipisahkan dari itu jadi orang meninggal itu mewariskan baik harta maupun perilah satu contoh satu contoh satu contoh ini sama nangan-nangan walaupun tidak bisa diselesai pada pertemuan hari ini orang A lahir itu hasil saya ngomong perzinaan antara B dan C dia kan mewarisi walaupun dosa tidak mewarisi tapi kan secara oke di masyarakat itu kan mereka warisi bahwa anak zino padahal dia kan tidak salah apa-apa itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini amalnya orang contoh lagi murid saya itu disini sudah agak lama sampai saya ini mulang anaknya murid saya ini saya tahu perkembangannya ada anak kemampuannya sama yang satu bahkan lebih pintar yang ini tapi kenapa saya tidak dipiyai tak terliti tapi itu jadi begitu jadi yang kita lakukan sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari orang-orang sampai Pak Musalam itu pernah bilang saya ketika saya disana kata beliau pondok itu menurut saya alamatnya pondok gede itu yang pondok itu dipercaya oleh kiai maksudnya 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 berarti berhari-hari maksudnya apa Pak Musalam itu putra ini kiai pondok Rene mulai pasti kiai selalu kiai alumni yuk karena pak yuk artinya tabungannya orang sehingga apa yang kita lakukan ini tidak bisa dipisahkan dari mbak-mbak kita nenekmu yang ketika kita kemudian mendoakan iya nyambung saja nyambungkan nah amal kita apa amal kita ya kita lihat anak kita nanti lebih baik sampean lebih baik kalau anak saman lebih rendah berarti seibatan orang tua pasti masih mas sampaikan kan begitu kata gusbah itu kan misri mengatakan jadi citra mbah itu ya tergantung pada anaknya cucunya iya tak angen-angan iya berarti awak dewi megenggan apa megenggan doa sebenarnya untuk menyambung menyambung kita doakan karena keberadaan kita ini tidak lepas dari tidak orang tua kita kita masih punya iman masih punya bisa muntah-muntah bisa sedekah kira-kira begitu mohon maaf kalau analisanya beda dengan orang lain kita kembali ke pertanyaan yang kuasa 6 hari tadinya itu ada yang mengatakan gini terkait dengan matematika pahala jadi satu kebaikan itu kan dengan 10 jadi jadi kalau 30 hari selama kita bulan ramadhan itu kan sama halnya puasa selama 300 hari iya betul terus tinggi ditambai 6 hari ramadhan itu jadi 360 jadi pahala itu sama 360 hari sama halnya dengan satu tahun ada yang mengatakan seperti itu juga iya pahala apa matematika terlihat dengan tapi pesen saya seorang usah hitung-hitung pasrah nekusti seorang sehitung seorang sehitung percaya tidak ada dikursi tidak ada dikursi itu pokoknya kalau bisa bisa lakukan ya lakukan itu kan ada hari raya sendiri hari raya ketupat nge-riyoyoni poso sawah poso sawah iya gak paham kok ini gak poso tapi 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 beberapa beberapa berarti kan perahmatan di dalam hehehe 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 mas rojak dari jauh dari demak kemarin kan sudah kutbah ini ya katikan luar biasa hehehe jadi mas rojak ketika saman naik dipercaya mas menjadi kutip itu kan tidak lepas dari orang itu saya juga begitu dulu alia itu sudah disuruh ke kutbah walaupun ngapunten di desa saya itu kan gak patah bapak saya juga gak bukan kiai tapi kan pancendra pancendra nama sekolah nah histori sekolah kan di sekolahnya orang tua hehehe begitu loh hehehe hehehe orang orang mondok mondok dewe pulangan disuruh tapi kan tetap orang tua hehehe jadi menurut saya warisan itu tidak sekedar harta sehingga bisa juga orang itu mewarisi utang mewaris utang itu seperti ini cara harta utang bisa juga perilaku ngapunten ada anak desa itu orangnya terkenal ngapunten misalkan begal anaknya kan tetap mewarisi mewarisi itu 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 sebenarnya dosa itu tidak bisa diwarisi tapi ternyata masyarakat ini masih sosial eh masih sehingga saya mengatakan bahwa kita itu tidak bisa di nah Ishanemahri gimana pak kata kitab kitab sepu-sepu itu Ishanemahri bahwa ketika kita itu mendapat ujian karena itu perilaku orang tua utangi orang tua makanya kita harus serai misalkan kita dihukum oleh masyarakat karena orang tua kita misalnya mau contohnya anaknya apa begal terus dihukum oleh masyarakat ketika dia itu ikhlas bahwa mempanyainya bapak kusing nandur ya kusing manen tak terimu Alhamdulillah walaupun anaknya begal aku sesong sembahyang sekarang saya tidak begal itu masyarakat pas akhirnya akan sebut tapi justru apa marah itu malah tidak akan masyarakatnya itu hukumnya itu tidak akan selesai itu tidak bisa diucapkan kaitan dengan hati ilmu jerui jadi jeningan menyampaikan bahasanya memang orang tua atau dikatakan nasab ya itu termasuk hal yang penting sebagaimana mencari jodoh penting mungkin bisa kasih saran untuk yang mau mencari jodoh gimana asapnya jodoh itu yang paling cocok saja menurut saya begitu saja kalau tidak cocok terus gimana ya sebenarnya diterima gitu jadi bisa terima syukur insya Allah baik jodoh pasti cocok jodoh dicocok jodoh itu kaitannya dengan penerimaan misalkan misalkan begini niat awal saya niat kawin untuk apa kalau niatnya itu terlalu tinggi saya kalau kawin supaya saya diladiri bucuku wanu kudu wanu baik itu biasa saya saya tengah jalan jadi masalah baik kalau dibalik saya kain niat dibantah supaya ngacung-ngacung lah aku melatih ibu jodoh kan niatnya begitu dilatih kalau kan tulih lah om niatnya tidak itu aku niatnya pelatih di kepala di itu akan jadi cocok jadi cocok itu juga ada kainan dan niatnya tulus menurut saya cucu masuk pembahasan dalam diri iya iya karena biasanya diri kan orang salaman kan biasanya ditanya mana kok sendiri makanya itu kan termasuk pertanyaan yang memang agak horror untuk bagi jomblo-jomblo itu tapi harus ikhlas harus ikhlas ketika ditanya cucu ini di seluruh hati minyak kok malah suwe itu ya berarti harus sabar 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 mas dadi yang ngebelong tuane iya mas iya mas wala tadurung sabar bu siapa iya sabar baik Alhamdulillah terima kasih Wita Sutopo jadinya sudah menemani kita dalam rangkaian program kita mulai awal Ramadan sampai dengan sekarang Hari Raya Dulfitri di acara ngelopo ngobrol ulang poso bersama Ustaz Sutopo insyaallah kita akan ada program selanjutnya jeningan kalau di suun waktunya insyaallah Alhamdulillah tentunya jeningan diharapkan bisa tetap mendampingi kita karena ilmu-ilmu dari jeningan sangat kita butuhkan sebagaimana kita untuk mencari perdoman dalam kehidupan kita seperti itu ya terima kasih atas sederahnya semoga apa yang jenang sampaikan selama ini mendapatkan bisa memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan dan melihat di acara ngelopo ini terima kasih Bapak Ustazopo Alhamdulillah baik Perwisa dimanapun Anda berada waktu sudah menunjukkan penghujung waktu bahwasannya pertemuan pada kesempatan kali ini di hari yang begitu luar biasa momennya begitu yang fitri dan juga spesial di edisi kali ini tentunya kita harus memaknai hari ini sebagai hari yang memang fitrah yang memang kita terlahir kembali dan kita memang sudah dikembalikan ke jalan yang sebagaimana sudah ditentukan oleh Allah SWT kami mengucapkan dari saya sendiri dan juga teman-teman kru yang bertugas di hari yang mulia ini mengucapkan minalaidin walfaidin mohon maaf lahir dan batin terima kasih atas perhatiannya sekian sahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umma salli ala muhammad jadi Lintas cuman respet menolong fahmi bisa rocat motak senggol ke t ե եսսսսսսսսվսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս ¡åååååååå! kameranya, kameranya ini sudah mati kameranya kepalanya lho lho mati saya bisa aktar logo baik pemirsa, dimanapun anda berada waktu sudah menyampaikan waktu sudah menyampaikan mulai 1 1 berhenti iya saya berhentik 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 Terima kasih sudah menonton!